Bursa Calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI kini mulai menghangat. Hingga per 31 Agustus telah ada tiga kandidat yang telah resmi mendaftar ke Komite Pemilihan untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di tubuh PSSI. Tak tanggung-tanggung dari tiga orang yang resmi mendaftar, dua di antaranya berlatar belakang perwira tinggi TNI berpangkat jenderal. Mereka adalah mantan panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Muldoko, Pangkosrat Letnan Jenderal TNI, Edi Rahmayadi, dan yang terakhir adalah pengusaha Erwin Aksa. Tentu hal ini perlu kita apresiasi, sebab di tengah krisis kepemimpinan dan koordinasi yang menyebabkan PSSI mati suri, ternyata masih ada segelintir putra-putri terbaik bangsa ini yang berkehendak untuk mendedikasikan diri mereka dalam membenahi rumah besar sepak bola nasional. Kehadiran mereka bahkan kini seolah memberikan secerca cahaya, guna menuntaskan kebuntuan dan berbagai polemik yang menyelimuti PSSI, sejak terpilihnya lainnya lah mataliti sebagai ketua umum beberapa waktu lalu. Yang menarik dan mulai menyedot perhatian publik dalam bursa calon ketua umum PSSI kali ini adalah adanya partisipasi dua jenderal TNI. Keduanya tentu akan bersaing satu sama lain untuk merebut kepercayaan sebanyak 107 orang pemegang hak suara di PSSI. Tentu dalam konteks ini hubungan komando, kepangkatan, dan tradisi senior-junior yang umumnya kuat dianut kalangan militer tidak akan berlaku. Sebab yang dibutuhkan dalam pemilihan ketua umum PSSI nanti adalah hanya soal syarat-syarat kapasitas, integritas, dan profesionalitas dalam membawa kemajuan PSSI di tengah sederetan keterpurukan yang kini dialami. Karena PSSI kini tengah menantikan sosok pemimpin yang kuat dan berdedikasi tinggi dalam memajukan persepak bola nasional serta mendambakan harumnya bangsa ini di kancak internasional. Hal-hal inilah yang nanti selayaknya dipertaruhkan. Dan tentu oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan menjual nama baik bangsa tidak dibutuhkan di PSSI sebab publik pencinta sepak bola di tanah air telah lama mendambakan. Adanya torehan prestasi membanggakan dari tim sepak bola nasional di kancah internasional. Publik sudah lama merindukan kapankah merah putih kembali berkibar dan senandung Indonesia Raya kembali dikumandangkan di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Pemirsa ajang pemilihan Ketua Umum PSSI saat ini mulai semarak di mana sejumlah nama besar berlatar belakang militer maupun pengusaha mulai meramaikan bursa bakal calon. Bahkan saat ini sudah ada dua jeneral yang telah ikut mendaftar dan siap bersaing. Dan dalam perbincangan pagi ini kita akan mencoba melihat apakah calon-calon tersebut merupakan orang yang tepat dalam memimpin PSSI ke depan mengingat berbagai dinamika yang kini tengah terjadi di tubuh PSSI. Dan pemirsa untuk itu telah hadir di studio berita satu pengamat sepak bola Abdullah Semi. Selamat pagi Mas Semi. Pagi. Ya Mas Semi per 31 Agustus kemarin ada tiga calon Ketua Umum kemudian yang harus mendaftar. Tapi ini ada dua nama yang kemudian menjadi sorotan karena memiliki latar belakang yang sama yaitu latar belakang militer. Ada Letjen Edy Rahmayadi dan juga Jenderal Purnawirawan Muldoko. Militer dan sepak bola nasional. Tanggapannya seperti apa? Ya ini sebuah relasi yang sudah terbangun cukup lama ya bukan kali ini saja. Karena kita kalau melihat runutan sejarah PSSI sudah dipimpin oleh banyak tokoh-tokoh militer seperti Pak Azwaranas, Pak Agung Gumelar pun yang sekarang jadi ketua komito pemilihan juga memiliki latar belakang militer. Jadi kalau kita melihat ini relasi yang relasi lama yang kembali terbangun begitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarah mungkin lima tahun terakhir di mana kemudian PSSI dipimpin oleh kalangan sipil seperti itu. Tapi kita lihat prestasi yang ditorehkannya minim. Apakah kemudian memang dari kalangan lain saat ini momentumnya memang tepat untuk masuk ke sepak bola Indonesia ataupun ke PSSI? Ya kalau kita lihat sipil juga kemarin mendapat kesempatan mimpin ya. Tapi saya kira bukan faktor sipil atau militer. Di sini faktor ketegasan begitu. Yang dibutuhkan oleh PSSI sekarang adalah ketegasan dan juga stabilitas. Seperti yang dikatakan oleh klub-klub saat ini ingin agar PSSI ke depan lebih stabil dalam menjalankan agenda dan juga roda organisasinya lebih terstruktur begitu. Oke. Dengan kemudian banyak masalah ataupun dinamiknya yang terjadi di tubuh PSSI. Kemarin sempat ada pembekuan tapi kemudian sudah dicabut. Ini apakah memang sosok seperti apa sih yang diputuhkan oleh tubuh PSSI saat ini? Ya yang pertama tentu sosok yang punya ketegasan begitu punya kemampuan untuk memimpin organisasi yang besar yang punya jaringan di daerah dan juga punya tekad untuk membangun organisasi transparan yang profesional begitu itu yang saat ini mutlak diperlukan oleh PSSI. Nah mengenai transparansinya sendiri saat ini mungkin banyak yang menilai selama ini PSSI tidak transparan seperti itu. Apakah kemudian ini merupakan langkah yang memang harus kemudian digalakan ataupun ditegakkan bagi siapapun yang nanti mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI seperti itu? Ya betul. Ini butuh saat ini sangat dibutuhkan begitu karena organisasi yang transparan akan melahirkan organisasi yang sehat. Selama ini yang kita keluhkan dari PSSI yang juga dikeluhkan oleh pemerintah yang kemarin sempat membekukan PSSI adalah masalah transparansi. Karena transparansi yang minim akhirnya roda organisasi berjalan begitu tertutup dan juga akhirnya membuat organisasi berjalan tidak sehat yang akhirnya jadi korban justru pemain, klub, dan juga kompetisi yang akhirnya kredibilitasnya diragukan, sponsor enggan masuk ke sana dan jadinya muaranya ke prestasi. Jadi jika kita ingin membentuk sepak bola nasional yang lebih baik ya itu tadi, transparansi adalah kunci utamanya. Oke, ini kembali kepada calon ketua umum karena kembali kita melihat bagaimana suara perhatian sekarang sepertinya ada dua perang jenderal di calon ketua umum PSSI. Apakah kemudian tadi dikatakan ketegasan, transparansi, ini bisa dibawa, nuansa baru seperti ini bisa dibawa ataupun bisa ditemukan di tubuh ataupun di sosok legend Edi Ramayadi ataupun Muldoko, seperti itu? Iya, dua jenderal ini tentu punya pengalaman dan juga memimpin organisasi besar Angkatan Darat, Pangkostrat dan juga mantan Panglima TNI. Tapi bukan juga jaminan bahwa TNI atau sipil akan TNI lebih tugas daripada sipil, ini bukan jaminan. Tapi kita bisa berharap karena dengan pengalaman yang memimpin organisasi yang punya disiplin tinggi ini bisa ditularkan ke PSSI yang saat ini butuh kedisiplinan dan strukturan serupa seperti yang sudah dijalankan oleh tokoh-tokoh yang saat ini akan bertarung. Oke, kalau misalnya kembali kita lihat sejarah dari militer ada Bapak Cardono seperti itu ya dulu kemudian memimpin PSSI dan membawa memang persepukupan Indonesia ke kancah internasional lebih baik ada di ASEAN Games ada di SEA Games ini mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana kiprah-kiprah pemimpin PSSI sebelumnya? Iya, dari sejarahnya memang banyak militer yang sudah memberikan sumbangsi yang tidak sedikit begitu ya karena dari sejarahnya ya memang kalau kita tarik ke belakang memang sejarah sepak bola Indonesia justru lebih bagus saat masa-masa awal begitu walaupun di sana juga banyak peran-peran dari sipil begitu dan kita ingat bahwa salah satu tokoh Sailan itu juga mantan TNI dia itu mantan pemain malah dan juga asisten dulu pengawal dari Bung Cardono jadi peran-peran TNI ini tidak hanya ada di organisasi tapi juga ada di lapangan gitu dan kalau kita melihat sekarang perjalanan dari TNI yang saat ini juga kembali masuk ke sepak bolaan nasional dan kita lihat saat ini ada juga sebalasan PS TNI jadi kita lihat memang TNI ini punya kedekatan historis yang cukup baik gitu dengan sepak bola nasional Tapi kalau dari gerai sudutnya sendiri sebetulnya apakah memang dari latar belakang kalangan ini memang penting atau justru memang sosoknya kepemimpinannya itu yang dibutuhkan? Iya, saya lebih setuju sosoknya itu siapapun orangnya mau dia militer atau sipil diharapkan bisa mengembawa perubahan yang baik gitu nah kebetulan militer punya sebuah struktur kaderisasi yang kepemimpinan yang cukup baik ya kita juga bisa berharap tapi juga bukan mengecilkan calon-calon dari sipil juga kita bisa berharap siapa sajalah asalkan dia mampu membawa semangat yang baik ke tubuh PSSI kita patut mendukung Oke, kalau mungkin selama ini ada identik bahwa sepak bola ini dijadikan lahan memang untuk mencari uang untuk kepentingan tertentu ataupun menjadi kendaraan politis untuk meningkatkan popularitas seperti itu Anda menilai apa sih yang harusnya dilakukan ke depannya untuk membuat PSSI itu tidak identik dengan hal seperti itu? Ya, itu agak sulit ya karena memang PSSI ini kalau dilihat ya punya daya sorot tinggi di masyarakat sehingga daya sorot itu bisa berimplikasi secara politik dan juga secara ekonomi terlepas dari motif politik atau ekonomi ya itu bebas-bebas saja sah-sah saja kalau ada orang punya motif seperti itu tapi jangan sampai melupakan tugas aslinya untuk membawa sepak bola Indonesia ke posisi yang lebih baik begitu ke kondisi yang lebih baik kalau dia mau mencari popularitas lah caranya ya dengan menghasilkan prestasi yang baik begitu bukan dengan cara hanya duduk nyaman sebagai ketua umum PSSI Apa sih sebetulnya tantangan terberat bagi seorang ketua umum terpilih nanti? Ya, bagi ketua umum terpilih tentu tantangan terberat adalah memujudkan program-program menjadi tindakan itu hal yang terberat karena kita tahu banyak selama ini pengurus-pengurus PSSI sebelumnya yang punya program ya kalau kita lihat di atas kertas sangat baik tapi dalam pelaksanaannya itu yang sulit nah, diperlukan orang-orang lapangan yang punya kemampuan untuk mengeksekusi program-program yang baik begitu jangan cuma program idenya saja yang baik tapi dalam pelaksanaannya justru berantakan Oke, Mas Yemi kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya Pemirsa, kami mengundang Anda juga untuk berpartisipasi dalam dialog kali ini Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk sementara itu dialog Jurnal Pagi akan kembali sesaat lagi usai jeda selamat menikmati